Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa pada hari ini kita kembali berjumpa dalam program Mulianya Ramadhan Bersihkan Diri, Sucikan Hati untuk edisi 14 Ramadhan 1443 Hijriah Nah pemirsa seperti biasa popi di studio tidak sendiri Popi ditemani oleh Ude Ustaz Deddy Sanjaya Alhamdulillah khair popi Alhamdulillah dan semoga juga Semoga pemirsa di rumah juga dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah SWT Baik pemirsa pada hari ini kita akan membahas mengenai Allah Maha Pengampun ya Nah sebagaimana di dalam Asma'ul Husnah yang terdapat kata Al-Ghafur Satu sifat Allah yaitu Maha Pengampun ya Ude ya Nah pemirsa agar kita tidak salah mengerti dan agar kita lebih memahami mengenai sifat Allah yang Maha Pengampun ini Langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Ustaz Deddy Sanjaya atau Ude mengenai Allah Maha Pengampun Terima kasih popi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahillazila ilaha illahu alimul ghaydi wasshahadati warahmanurrahim Walmalikul kuddus Wasalamul mu'min al muhaimin al azizul jabbaru mutakabbir Wallawul khalikul bariul musawwirulawul asma'ul husnah Asyadu ala ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad Amma ba'du Popi dan seluruh pendengar Tanjung Pinang TV yang dirahmati Allah SWT Kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh Allah Al-Ghafar Allah Ghafur Rahim Allah Maha Pengampun Allah Maha Penirma Taubat Yang Maha atas segala-galanya Yang Rahman dan Rahimnya Tidak pernah berhenti dilimpahkan, dicurahkan untuk kita hamba-hambanya Yang beriman tetap diberikan nikmat Yang setengah beriman tetap diberikan nikmat Yang tidak beriman pun diberikan nikmat oleh Allah SWT Yang membedakan adalah Orang-orang beriman akan memiliki sifat kona'ah Menerima, redo, ikhlas dengan apa yang Allah berikan Salawat serta salam Tidak lupa kita kirimkan kepada nyunjungan kita Nabi kita Nabi Muhammad SAW Dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin Nabi terakhir Tidak ada Nabi setelah Nabi kita Nabi Muhammad SAW Propi, judul ini Judul yang begitu indah Allah Maha Pengampun Satu kalimat sebagai pengawal dari Pembahasan kita sore hari ini Firman Allah SWT Allah berfirman A'udzubillahiminashantanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Innallaha Yagfirul Dhanubah Jami'ah Allah mengampunkan semua dosa Yang harus kita pahami Bisa kita mengukur Karena pengampunan adalah hak Prerogatif Allah SWT Semua dosa diampunkan oleh Allah SWT Kembali kita mau taubat atau tidak Di dalam hadis yang Hadis kutsi yang indah Nabi kita Nabi Muhammad berkata Allah berfirman Ya'ibadi Lau'ataitani warojautani Gaufartulaka Waihamba-hambaku Kalau kalian mohon ampun Kepada aku Kata Allah Aku ampunkan dosa kalian Wala'ubali ya'ibadi Wala'kanadzunubuka Ananas samai wal'ardi Gaufartulaka Aku tidak peduli kepada kalian Waihamba-hambaku Kalau kalian bertobat Mohon ampun kepada aku Walaupun dosa kalian sebanyak Awan di langit Pasir di perut Di bumi Gaufartulaka Aku akan tetap ampunkan dosa Dosa kalian Allah maha pengampun Pemirsa Tanjung Pinang Tipi Yang dihambati Allah SWT Terkadang Allah itu rindu Dengan taubat kita Allah rindu dengan penyesalan kita Allah rindu dengan istighfar kita Dan Allah SWT Tidak pernah menghina hambanya Yang terjerumus dalam maksiat Allah tidak pernah merendahkan hambanya Yang terjerumus di dalam Lobang kenistaan Lobang dosa Bahkan Allah SWT Sedang tersa merangkul kita Menjemput kita Meraih maghfirah dari Allah Ampunan dari Allah SWT Allah berfirman dalam Al-Quran Wasari'u ila maghfirati min Allah Segeralah kita menuju Ampunan dari Allah SWT Tidak ada manusia yang sempurna Hidup di permukaan bumi ini Kecuali Nabi kita Nabi Muhammad Tidak ada manusia yang luput dari dosa Tidak ada manusia yang luput dari kekhilafan Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan Tapi ingat Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan Sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan dosa Dan kemahsiatan adalah Orang yang mau taubat kepada Allah SWT Allah SWT menutup aib ambah-ambahnya Kalau seandainya Allah mau membuka aib kita Mau membuka dosa kita Mau memaparkan kesalahan kita Maka 24 jam kurang Saking banyaknya dosa kita Terkadang dosa kita tertutupin Dengan perilaku kita yang seolah-olah baik Terkadang dosa kita tertutupin Dengan pakaian kita Terkadang dosa-dosa kita tertutupin Dengan kalimat demi kalimat yang keluar dari lisan kita Seolah-olah kita adalah insan yang baik Tapi Allah SWT tidak pernah memandang dosa kita Allah SWT tidak pernah memandang kesalahan kita Tapi yang dipandang oleh Allah SWT adalah Kebaikan-kebaikan dan kebaikan yang kita kerjakan Kenapa dosa bisa hilang dengan kebaikan Dosa bisa terhapus dengan ibadah Solat kita penghapus dosa kita Zikir kita penghapus dosa kita Istighfar kita penghapus dosa kita Tilawatul Quran kita penghapus dosa kita Sedekah kita penghapus dosa kita Muammalah selatu rahim kita kepada sesama manusia Kita juga penghapus dosa kita Banyak sarana untuk menghapus dosa Hatta penyesalan Hatta ibu minat zambi kamala zanbalahu Orang yang berbuat dosa Mulutnya belum istighfar Belum salat taubat Baru hatinya menyesal Ya Allah aku lakukan ini Kamala zanbalahu Dosanya sudah dihapus Dihabiskan oleh Allah SWT Pemisah tanya pinang tipi yang dirahmati Diberkait dan tentunya dicintai oleh Allah SWT Yang harus kita pahamin adalah Ketika kita berbuat dosa kepada Allah Dan kita mohon ampun kepada Allah Maka Allah akan ampunkan dosa kita Tapi dosa kita Yang kita kerjakan kepada orang lain Yang kita lakukan kepada orang lain Maka Allah akan mengampunkan dosa tersebut Setelah kita memohon maaf kepada orang yang kita Zolimin Yang kita sakitin Muammalah kita kepada Allah Hubungannya kepada Allah Muammalah kita kepada manusia Hubungannya kepada manusia Dan Allah tidak maafkan kesalahan kita Allah belum mengampunkan dosa kita Sebelum kita minta maaf kepada manusia Orang yang pernah kita sakitin Pemisah tanya pinang tipi yang dirahmati Diberkait dan tentunya dicintai oleh Allah SWT Dan jangan bosan-bosan bertaubat kepada Allah Jangan bosan-bosan mohon ampun kepada Allah Walaupun besok kita buat dosa lagi Taubat lagi Kita buat dosa lagi Taubat lagi Kita buat dosa lagi Taubat lagi Muncul kalimat Taubatnya taubat sambal Udah taubat dosa Taubat dosa Taubat dosa Ya Gak apa-apa orang mau bilang Taubat sambal Gak apa-apa Yang penting kita taubat kepada Allah SWT Allah melapangkan tangannya pada malam hari Agar orang dari pagi sampai malam Berbuat dosa Taubat Lalu Allah melapangkan tangannya pada pagi hari Agar orang tadi yang sudah berbuat dosa dia taubat Lalu malamnya dia buat dosa lagi Paginya dia taubat lagi kepada Allah SWT Sampai seperti itu Allah mengampunkan dosa kita Berapa kali Allah melapangkan tangannya 70 kali Dalam satu hari Allah melapangkan tangannya Artinya Allah membuka pintu taubat seluar luasnya 70 kali dalam sehari Artinya Setiap satu jam Dua sampai tiga kali Allah melapangkan tangannya Membuka pintu taubat ampunan Untuk kita Untuk kita mohon ampun kepada Allah SWT Dan jangan pernah merasa kita rendah Jangan pernah merasa kita rendah Di hadapan Allah SWT Jangan kita pernah merasa rendah Di hadapan sesama manusia Karena sesungguhnya Yang membedakan kita adalah Keimanan ketakuan kita kepada Allah SWT Surga bukan milik orang tertentu Surga bukan milik kelompok tertentu Tapi surga adalah milik umat Nabi Muhammad Ambah-ambah Allah SWT Dan jangan bilang Kita yang sering ke masjid popi Kita yang sering duduk di masjid Kita adalah orang yang suci Tidak Karena kita belum suci Maka kita ke masjid Karena kita belum bersih Maka kita ke masjid Karena kita belum bersih dan belum suci Maka kita duduk dalam majlis-majlis di masjid Majlis-majlis ilmu Kita dengarkan tausiyah Kita dengarkan tartil Quran Kita sholat berjamaah Kita duduk di masjid Karena kita belum bersih Dan kepingin menjadi insan yang bersih Kalau kita merasa suci Kita merasa bersih Maka tidak ada bedanya kita dengan iblis Iblis merasa paling baik Iblis merasa paling suci Iblis merasa paling segala-galanya Daripada Adam AS Yang diciptakan oleh Allah dari tanah Iblis berkata Aku lebih baik Aku lebih suci Aku lebih bersih daripada Adam Engkau ciptakan aku dari api Dan engkau ciptakan Adam Dari tanah yang diinjak-injak oleh manusia Tidak ada ampunan bagi orang yang sombong Tidak ada maghfirah bagi orang yang angkuh Tidak ada ampunan maghfirah Tawbat bagi orang-orang yang merasa dirinya paling suci Dirinya paling bersih Ketika kita merasa kita yang paling soleh Ketika kita merasa kita yang paling suci Ketika kita merasa kita yang paling baik Maka tidak ada bedanya kita dengan syaitan dan iblis Laknatullah alaih Ramadhan ini setiap detik, menit, jam, hari, minggu dalam Ramadhan Allah buka pintu taubat Apakah hanya Ramadhan saja? Tentunya tidak Tapi Ramadhan adalah ajang kita bertawabat kepada Allah Sebanyak-banyaknya Kenapa tidak ada dosa yang tidak diampunkan oleh Allah pada Ramadhan ini? Semua dosa diampunkan oleh Allah Semua dosa diampunkan Sepuluh hari menjadi maghfirah Ampunan Allah SWT Dan kita berada di dalamnya Kita raih ampunan dari Allah SWT Dengan puasa, dengan ibadah, dan lain-lain sebagainya Lalu ketika Ramadhan selesai Atau kita berada pada bulan di luar Ramadhan Mungkin kemarin Syaban, Rojab Dan nanti kita setelah Ramadhan ada Syawal Ada Jalqodah, ada Jalhijjah, ada Muharram, dan lain-lain sebagainya Apakah pada hari-hari di luar Ramadhan Bulan-bulan di luar Ramadhan Allah SWT Mengampunkan, menerima taubat kita Mengampunkan dosa kita Maka ampunan Allah itu tidak berbatas Ampunan Allah tidak berbilang Tidak ada limitednya Anytime Setiap saat, dimana saja dan kapan saja Selama hayat masih ditanggung badan Selama roh belum berpisah dari jasad kita Kita mohon ampun kepada Allah Allah akan ampunkan dosa-dosa kita Dan Allah akan maafkan kesalahan-kesalahan kita Khususnya Ramadhan Kita kan ambil sholat tarawih Sebelum mitir, ada doa yang sering kita dengar Doanya apa Pemirsa? Allahumma inna ka'afun karim Tuhibbul affa fa'afu anna ya karim Ya Allah, engkau maaf-maaf Engkau maaf pengampun Maafkan kesalahan kami Ampunkan dosa kami Ya Allah Baik Ustaz, mohon maaf juga Ustaz Karena kita harus jenda sejenaknya Nanti kita akan kembali lagi Dalam program Mulianya Ramadhan Bersihkan diri Sucikan hati Jangan lupa like, share dan subscribe